Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 2 Tentang sistem keparteian Pertama, kami akan memperkenalkan kelompok kami Saya Maman Reza, Jastra Ramadan, Absen 22 Saya Mita Ulang Lestari, Absen 20 Saya Yulia Diksi, Absen 32 Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional Jadi, munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan Pasca proklamasi kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Keberadaan parlemen dalam hal ini, DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik yaitu partai politik Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 Melalui maklumat inilah, gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru Partai Majelis Surah Muslimin Indonesia atau Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta Partai ini didirikan melalui sebuah kongres umat islam pada 7-8 November 1945 Dengan tujuan sebagai partai politik yang dimiliki oleh umat islam dan sebagai partai penyatu umat islam dalam bidang politik Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 Dikarenakan tokoh-tokohnya dicurigai terlibat dalam gerakan pemberontakan dari dalam pemerintahan Revolusional Republik Indonesia atau PRRI Majelis Surah Muslimin Indonesia atau Masyumi dipimpin oleh Dr. Sukirman Mirya Sanjoyo Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai tertua di Indonesia dan dipimpin oleh Sidik Joyo Soekarto pada tanggal 29 Januari 1945 Partai Sosialis Indonesia atau disingkat PSI adalah sebuah partai politik yang pernah ada di Indonesia Partai ini berhelung kiri dan menganut ideologi sosialisme Cikal bakal PSI adalah partai sosialis yang diketuai oleh Amir Syarifuddin dan partai sosialis Paras yang didirikan oleh Sultan Sahrir yang kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis Partai Sosialis inilah yang sejak bulan November 1945 Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Indonesia adalah partai politik di Indonesia PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok sebelum akhirnya PKI dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohamad Yusuf dan berdiri pada tanggal 7 November 1945 Partai Buruh Indonesia Partai ini didirikan sebagai Serikat Buruh Nasional Pusat Barisan Buruh Indonesia BBI pada tanggal 15 September 1945 Pada Kongres BBI pada tanggal 9 November 1945 BBI berubah menjadi sebuah partai politik dan mengadopsi nama BBI Partai Buruh Indonesia dipimpin oleh Nyono Partai Rakyat Jelata dipimpin oleh Sultan Dewanis dan berdiri pada tanggal 8 November 1945 Parkido atau Partai Kristian Indonesia dipimpin oleh DS Prabowo Winoto dan berdiri pada tanggal 10 November 1945 Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia mencatat bahwa umat Kristian Indonesia terlibat secara aktif baik di medan perjuangan fisik maupun di medan perjuangan politik Partai Rakyat Sosialis atau PRS dipimpin oleh Sultan Syahrir pada tanggal 20 November 1945 Partai Rakyat Sosialis adalah partai politik yang pernah ada di Indonesia Didirikan di Jakarta pada tahun 1945 Sultan Syahrir adalah ketua partai ini Pada bulan Desember 1945 pada pertemuan di Cerebon Partai ini bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia Membentuk Partai Sosialis dengan Syahrir sebagai ketua Partai Merahian Indonesia atau PERME dipimpin oleh J.B. Asa Berdiri pada tanggal 17 Desember 1945 Berfungsi baik sebagai partai politik dan asosiasi mistis abangan Dengan keanggotaan yang mendukung ilmu murni pribumi Seperti yang terungkap dalam praktik meditasi Yaitu kepercayaan Nusantara asli pra-Hindu dan pra-Islam Dengan ide yang dikombinasikan melalui dukungan untuk nasionalisme Pancasila Indonesia Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI Partai ini sudah ada tahun 1917 Namun partai ini baru secara resmi berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta Didirikan oleh umat Katolik Jawa yang dipimpin oleh FS Harijadi Saat itu Ije Kasimo yang memimpin partai itu pada tanggal 8 Desember 1945 Sistem keparteian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai Pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita Dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan Sehingga menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet Kabinet tidak berumur panjang karena program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana meskina Dan menyebabkan terjadinya instabilitas nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, dan keamanan Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia Yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin Demikian hasil diskusi dari kelompok kami Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf yang besar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!